Intro Khilafah Ala Minhajin Nubuwah Taib Yang memimpin pada masa ini siapa? Yang memimpin pada masa ini siapa? Ini 30 tahun loh 30 tahun Hijriah Siapa yang memimpin? Fase kedua Para Khalifah ini adalah para sahak Urutannya Abu Bakar Umar bin Khattab Osman bin Affan Ali bin Abi Talib Dan Hasan bin Ali Genap 30 tahun Ini adalah para sahabat semua Sahabat Dan sahabat itu di surat At-Taubah ayat 30 Mereka terdiri dari dua komunitas yang berukhuah Yaitu Muhajirin dan Muhajirin dan Ansar Nah ini Baik Ini para sahabat Mereka yang disebutkan Rasulullah Khilafatan Ala Minhajin Nubuwah Oke Fase kedua berakhir Masuk fase ketiga Fase ketiga Mulkan Abdan Para Khalifah pada fase ketiga ini Menggunakan sistem mulkan Atau mulukan Sistem kerajaan Dan ini waktunya sangat lama 1227 tahun Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan Memegang tampuk kekuasaan Kekalifahan Dan berpindahlah pusat kekalifahan Dari Medinah Al-Munawarah Ke Damascus Syria Di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan Sejak itu Muawiyah bin Abi Sufyan Merubah sistem khilafah Kepada sistem kerajaan Walaupun panggilan sang pemimpin tertinggi Umat Islam tetap Khalifah Tetapi sistemnya kerajaan Ini 1227 tahun Fase ini Akhirnya selesai Dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Othmaniyah Di Turki Pada tanggal 3 bulan Maret Tahun 1924 Masuk pada fase keempat Fase keempat Ini fase terberat Tapi disinilah Muncul kembali Persiapan Menuju Wujudnya manusia-manusia Dengan kualitas para sahabat Hanya di fase keempat Banyaknya ujian Kuatnya tekanan Dahsyatnya kezaliman Yang dihadapkan kepada orang Islam Kepada orang-orang beriman Dan kepada agama Allah ini Menjadikan orang-orang beriman Pada fase keempat Makin lama makin kuat imannya Makin lama makin mengental Akidahnya Makin lama makin terbentuk Ukhuwah imaniahnya Makin lama makin Samyakna wa'ato'na Kepada para alim ulama'nya Ini fase keempat Fase Kediktatoran Dan ini hanya sebentar Jangan fikir ini lama ya Fase kediktatoran Fase ini pun akan berakhir Dan kita Dipastikan oleh Rasulullah Melalui hadis ini Masuk fase penutup Fase kelima Fase ini kata Rasulullah Islam akan kembali Memimpin seluruh dunia Uniknya Bahasa Nabi Untuk fase kelima ini Dengan bahasa Nabi Fase kedua Sama benar Khilafah Akan kembali terulang Tegaknya kekhalifahan Dengan konsep Kenabian Di fase kelima Bagaimana Para sahabat Menjalani fase kedua Seperti itu nanti Akan terjadi pada fase kelima Maknanya Seperti kata gurunya Imam Ash-Shafi'i Tidak akan pernah Kamu sampai Kepada apa yang menyebabkan Rabi Para sahabat dulu Sampai pada puncak ketinggian Kejayaan Kecuali apabila Kamu meniru mereka Artinya Kita bila ingin Sampai pada fase kelima Maka seluruh kita Wajib meniru generasi Generasi Para sahabat Lihat ukhwah imaniah mereka Maka kalau disebut dengan Ukhwah akhir zaman Yang dimaksud adalah Ukhwah ala sahabat Hidupkan di zaman ini Ukhwah Ini kelompok Nahdlatul ulama' Ini kelompok Wahdah islamiyah Ini kelompok Hizbut Tahrir Ini kelompok Front Pembela Islam Ini kelompok Salafiyah Ini kelompok Jama'at tablik Ini kelompok Apalah namanya Selama itu masih Ahlus sunnah Wal jama'ah Maka bersaudaralah Bersatulah Bahu-membahu Gandeng-menggandeng Dan jangan pedulikan Kekurangan kelompok yang lain Tolong mereka Ketika mereka Memerlukan pertolongan Dukung mereka Ketika mereka Memerlukan dukungan Spesialnya Ketika ada agenda-agenda besar Dimana memerlukan Kesatuan kita bersama Kompak merapat Dan saat ini Kondisi itu Sudah mulai terbentuk Takbir Saudaraku Uhwah akhir zaman Alhamdulillah Sekarang sudah mulai Mengerucut dalam Sebuah kepemimpinan Yang Allah Dalam membuat Skenarionya Habib Rizik Syihab Akramahullah Hafizahullah Keturunan kandung Yang mulia Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tampil Mengambil Urusan yang sangat besar Di Indonesia Akhirnya Para ulama bergerak Dari Sabang Sampai Merauke Para kiai-kiai Habib-habib Pimpinan-pimpinan Pondok pesantren Apapun nama Kelompoknya Apapun Madhab fikihnya Selama itu Ahlus Sunda Waljamah Sekarang mulai Mengerucut Kepada satu Kepemimpinan Yaitu Di bawah Komando Habib Rizik Syihab Lahirnya Ejtima' 1 Dan munculnya Ejtima' 2 Bulatnya suara Itu juga Bimbingan Dari Habib Rizik Syihab Kita bersaudara Bukan kerana Habib Rizik Persaudaran kita Bukan kerana Figur Bukan kerana Sosok Sebagaimana juga Persaudara kita Bukan kerana Nama dan bendera Persaudaraan kita Kerana Tegakkan agama ini Bela agama ini Perjuangkan agama ini Dan kamu Jangan berpecah Belah Di atas kepentingan Allah yang kami muliakan Pernah Pernah Tentukan oleh Allah Dengan iman Setelah Islam Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini bukan saatnya Yang benar Dan tidak boleh Lagi terulang Kita berbangga Karena saya Adalah Kelompok Anu Yang lain berkata Kami adalah Kelompok Anu Bukan saatnya lagi Kalau masih ada Yang seperti itu Percayalah Akan ditinggalkan Oleh kereta zaman Kita sedang menyongso Masa depan Islam dan kebangkitan Akan diberi kembali Amanah oleh Allah Untuk memimpin dunia Saudara ku yang kami muliakan Coba lihat Siapa yang paling sehat Di antara kita Berapa umurmu 16 tahun Masya Allah 16 tapi maco Seperti orang yang Sudah matang Dan mapan Boleh berdiri sebentar Masih bujangan pasti Nama siapa Iqbal Bisa bawa mobil Belum Bisa bawa motor Bisa Di motor itu ada mesin gak Ada mesin Oke Di motor itu Ada roda tidak Ada Oke bagus Di motor itu Adakah Motor itu bisa bergerak sendiri Bannya Mesinnya hidup sendiri Dan bisa jalan sendiri Dan bisa jalan sendiri Lalu Iqbal duduk saja di atas Bisa begitu Tidak bisa Oke Sekarang Mesin ini Baru bergerak Kalau ada yang Starternya Dan wajib ada minyak Lampu-lampunya Kabel-kabelnya Seluruhnya harus oke Akinya harus oke Kemudian Bannya baru berputar Kalau ada yang mengendarainya Jalan yang ditempuh Mesti akan bisa dijalani Ditempuh oleh Iqbal Kalau sendirian Iqbal Konsentrasi dengan seluruh Anggota tubuhnya Betul tidak Kaki punya tugas sendiri Ada yang bagian tugasnya Rem kaki Tangan ini Ngapain kerjaan tangan Dua-duanya Kiri kanan Satu untuk ngegas Satu untuk ngegas Satu untuk ngerem Tangan Oke Kalau itu onda kopling Kan begitu ya Oke Kerja mata ngapain Benar Terus akal ngapain Berpikir setelah Yang ada di jalan Misalnya ada Jelungan kan Akal bermain Jelungan kita harus ngeri Mulut ngapain kira-kira Ada fungsi gak mulut Waktu sedang bawa motor Siapa bilang gak ada Ketika ada orang Di depan Di klatsun gak mau Apa yang ngomong Mulut punya kerja Papa Tolong minggir Papa Empatnya rem kita belum Mulut pasti ngomong Pokoknya pasti ada Kerjaan Mulut Terus Kira-kira Dari ujung rambut Ke ujung kaki Kerja gak ketika kita Membawa Mesin kenderaan motor ini Kerja semua gak Oke Terima kasih Iqbal ya 16 tahun Bisa menjadi tentara Al-Mahdi Kedepan Amin Terima kasih Ananda Iqbal Kau muslimin Kau muslimin Coba lihat Satu anggota tubuh Maaf Mobil yang besar Oleh satu anggota tubuh Kalau bergerak semua anggota tubuh ini kompak Bisa jalan gak mobil yang besar itu Bisa ya Bisa Motor Mobil Sepeda Apapun namanya Semuanya akan bisa berjalan Hanya oleh satu anggota tubuh Yang bekerja sama Dan saya bertanya Satu anggota tubuh tadi Apakah nama masing-masing organnya sama Kaki semua namanya Kaki kanan Kaki kiri Kaki kanan Kaki kiri Kaki kanan Kaki kiri Kaki kanan Kaki kiri Lobang kaki kanan Lobang kaki kiri Gitu ya Enggak kan Namanya masing-masing beda tidak Oke Namanya beda Tangan kanan Tangan kiri Tangan pun beda-beda Fungsinya juga beda-beda Mata kanan Mata kiri Telinga kanan Telinga kiri Lobang hidung kanan Lobang hidung kiri Fungsinya beda-beda Mulut Gigi Lidah Tenggorokan di dalam Dada Perut Punggung Pantat Paha Lutut Betis kanan Dan Kaki kanan Begitulah Berbeda-beda Namanya Nama beda Tapi Satu tubuh Dan nyambung Semuanya punya kerja Dan fungsi Sendiri-sendiri Lalu Rasul Mengumpamakan Persaudaraan ini Seperti itu Al-Mu'min Lil-Mu'min Kejasadil Wahid Tolong artikan 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 Ya Mu'min Dengan mu'min yang lain Seperti satu batang tubuh Kan begitu kan Seperti satu batang Tubuh Ada mu'min Di Nahdlatul ulama Ada mu'min Di Muhammadiyah Ada mu'min Di jamaah tabliq Ada mu'min Di Hizbut Tahrir Ada mu'min Di Majlis Mujahidin Ada mu'min Di FPI Ada mu'min Di Salafiyah Ada mu'min Di Tarbawiyah Ada mu'min Namanya Macam-macam Yang ini NU Ini Muhammadiyah Kayak tadi Ini tangan Ini mata Ini hidung Namanya beda-beda Tapi ketika Bekerja sama Maka roda Da'wah dan perjuangan ini Akan bisa bergerak Secara maksimal Dan coba lihat Bagaimana satu tubuh Kita analogi sebentar Ketika tangan kiri Gatal Bisa gak Yang ini menggaruk sendiri Tidak Secara otomatis Tangan kanan bergerak Garuk Betul tidak Betul Pernah gak ini Harus buat proposal dulu Ke tangan kanan Tolongin dong Aku gatal Enggak Spontan Nyambung langsung Perasaannya Tap Tanpa harus dilihat oleh mata Walaupun lampu mati Dia tahu tepat Kau muslimin Ketika kaki kanan Melangkah Kaki kiri melangkah Tiba-tiba salah satu kaki Tertusuk Paku Anggaplah kaki kiri Kaki kanan Keberatan Tidak memikul tanggung jawab Yang selama ini Dibagi berdua Kaki kanan Akan pikul terus Kedepan Sampai kaki kiri Kembali pulih Betul tidak Dan kaki kanan Tidak akan pernah Mengeluh Dasar lupa malas Kiri Mana ada gitu Spontan Kau muslimin Ya Mata Juga tidak pernah Berbangga-bangga Mana pernah Mata ngomong Kayak gini Hai tubuh Kalian gak akan bisa Ngapain-ngapain Kalau kami gak ada Gak pernah Mata berbangga-bangga Dan coba Kalau mata Eh mata Kamu deh Kamu aja Yang kerjakan semua Keluarlah biji matan Yang gelinding Kemana-mana Bisa ngerjain apa-apa gak Dikejar ayam Pak Dipatau Gak bisa Semuanya Bekerja Dan berfungsi Sesuai dengan Tugasnya masing-masing Dan tetaplah di tempatnya Ada yang malah Gak nampak di tubuh ini Gak nampak Tapi dia sangat Menentukan Bagi kekuatan tubuh Tulang Dia gak nampak Dan dia gak peduli Mana ada tulang Sayap Selalu di bagian dalam Sehingga orang Gak kenal dengan nama saya Orang gak melihat saya Saya pengen di luar Tulang di luar Tengkorak hidup Mana ada Tulang itu di dalam Dan tulang itu Selalu tidak nampak Tapi dialah yang Membentuk-bentuk tubuh Coba kalau saya Tulang melarikan diri Pak Ditinggalkannya tubuh kita Kayak apa tubuh kita Kayak empek-empek Nemplok di bawah Gigi Apa-apa Mata Telinga Nyatuk semua Sementara tulang Kalau dia jalan Dikejar anjing Anjing Kejar tulang Bukan tulang versi medan Tulang artinya Paman Lah Kau muslim Semua punya fungsi Masing-masing Nah namanya Beda-beda Tolong ini Dianalogikan Dengan Ukhuah Islamiyah Hizbut Tahrir Punya fungsi Sendiri Jama'at tablih Punya fungsi Sendiri Muhammadiyah Punya kelebihan Dan fungsi Sendiri NU Punya fungsi Dan kelebihan Sendiri Coba lihat Kalau masing-masing Begerja dengan Fungsinya Maka insyaAllah Sebesar apapun Mobil bus Akan bisa dibawa Oleh satu tubuh Yang bekerja Sama Kompak Ketika Al-Quran Dilecehkan Semua bergerak Mak-mak Bekerja dengan caranya Coba lihat Bagaimana Puluhan Bahkan jutaan orang Bisa Disiapkan Makan dan snack Oleh mak-mak Anak-anak kecil Yang lemah-lemah Nggak bisa Ngapa-ngapain Sebenarnya Tetapi dijadikan oleh Agim Sebagai santri Untuk Bagian kebersihan Bersih Monas itu Acara selesai Monas dan sekitarnya Bersih Rapi Perhatikan kembali Lima fase Fase kedua Dengan fase Kelima Redaksi bahasanya Diri Nabi Mirip benar Khilafah Ala Minhajin Nubuwah Ada yang cemas Ada yang takut Mendengarkan kalimat Khilafah Dan diidentikan Dengan HTI Sampai-sampai Ustaz Abdul Somad Pun dituduh HTI Hanya gara-gara Ada Ada tulisan La ilaha illallah HTI Kalau begitu Semua yang ada Merak La ilaha illallah HTI Ada keranda mayat Tulisannya La ilaha illallah Itu mayat HTI Ada Kaabah Tulisan La ilaha illallah Di kiswahnya Kaabah HTI Kemana itu Pikiran Akhirnya Ada orang Yang mau Meninggal dunia Ditalkinkan Dengan la ilallah Dia menggeleng terus Ditanya Kenapa gak mau Karena itu adalah Kalimatnya HTI Saudaraku Khilafah Islam Bahasa Allah Dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 55 Allah Memastikan Bahwa Islam Nanti Di akhir zaman Akan Kembali Wujud Wujud Dalam Bentuk Kepemimpinan Global Memimpin Seluruh Dunia Khilafah Akan Kembali Tegak Layas Takhlifan Nahum Fil Ardi Tolong Kumpulkan Yang pandai-pandai Bahasa Arab Di Indonesia Ini Atau Datangkan Ulama Ulama Timur Tengah Mau dari Mesir Mau dari Saudi Mau dari Syria Mau dari Maroko Tanya Tanyakan Pada Mereka Layas Takhlifan Nahum Fil Harri Itu Makananya Apa Pasti Satu Saja Artinya Sungguh Benar-benar Kekhalifahan Akan Allah Percayakan Kembali Ketangan Mereka Ini Al-Quran Surat An-Nur Ayat 55 Kalau tidak Setuju Silahkan Demo Allah Kalau Mau tangkap Orang yang Bicara Masalah Khilafah Khilafah Tangkap Allah Kalau bisa Karena Allah Yang mengumumkan Khilafah Itu Di dalam Al-Quran Dan Rasulullah Menyebutkan Dalam Hadis Ini Bahwa Khilafah Islam Yang akan Kembali Allah Percayakan Di tangan Orang-orang Beriman Seperti Para Sahabat Telah Mewujudkan Khilafah Islam Dengan Konsep Kenabian Kalau Begitu Fase Kedua Jenis Manusia Yang berhasil Mewujudkan Khilafah Alamin Haji Nubuah Adalah Jenis Sahabat Maka Fase Kelima Saudara Yang akan Bisa Mewujudkan Apa Yang Dijanjikan Allah Dan Rasul Dan Redaksinya Bahasanya Sama Dengan Fase Kedua Pertanda Fase Kelima Yang Mampu Menegakkan Khilafah Islam Adalah Yang Meniru Para Sahabat Dan Di surat Attawa Ayat 100 Tadi Para Sahabat Punya Prinsip Muhajir Dan Bergerak Bersama Tidak Tidak Peduli Dengan Nama Kelompok Dan Bendera Mereka Bersatu An Aqimuddin Wala Tata Farraku Inilah Dia Sehingga Kemenangan Kembali Ketangan Umat Ini Saudara Kuyang Kami Muliakan Di Contoh Yang Lain Jadi Contoh Yang Pertama Iqbal Tolong Tulis Besar Besar Disitu Pakai Pena Ini Contoh Pertama Tadi Rasul Mencontohkan Mu'min Dengan Mu'min Yang Lain Seperti Satu Tubuh Tolong Buat Disitu Jangan Ada Yang Dihapus Buat Angka Satu Angka Satu Angka Satu Mu'min Dengan Mu'min Yang Lain Seperti Satu Tubuh Ini Contoh Pertama Saya Sudah Sebutkan Tadi Analogikanya Bahwa Dalam Ukwah Ini Harus Seperti Satu Batang Tubuh Yang Spontan Saling Bergerak Untuk Mengerjakan Pekerjaan Apapun InsyaAllah Selesai Bahkan Mobil Yang Besar Pun Bisa Dijalankan Kalau Satu Tubuh Kompak Ya Eh Jangan Jangan Habiskan Dua Baris Satu Baris Saja Mu'min Dengan Mu'min Yang Lain Bagikan Satu Tubuh Adalah Satu Tubuh Adalah Satu Tubuh Angka Satu Aja Buat Biar Tidak Boros Satu Tubuh Yang Kedua Analogi Yang Kedua Dari Rasul Rasul Mengumpamakan Kita Ini Kalbunyan Wahid Atau Kalau Dalam Al-Quran Surah Kalbunyan Marsus Ya Kan Seperti Satu Bangunan Orang Islam Ini Seperti Satu Bangunan Ini Rumah Di Dalam Rumah Itu Ada Pondasi Pondasinya Adalah Syahadat Ada Tiang Tiang Nabi Mengatakan Tiang Tiang Dalam Islam Adalah Solat Begitu Kan Ada Dinding Dinding Di Dalam Bahasa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Puak Wasah Ada Sekat Sekat Ada Sekat Untuk Ruang Tamu Ada Sekat Untuk Kamar Ada Sekat Untuk Dapur Dan Sebagainya Sekat Sekat Itu Adalah Zakat Ada Loteng Loteng Itu Adalah Haji Dan Di Atas Semuanya Yang Melindungi Semua Yang Dibawah Adalah Jihad Kata Rasulullah Al-Jihad Gurwatu Sadamil Islam Jihad Adalah Yang Tertinggi Dari Semua Bangunan Islam Jadi Atap Yang Tertinggi Dia Yang Melindungi Hujan Dia Melindungi Dari Panas Dia Melindungi Dari Angin Dan Sebagainya Maka Yang Ada Di Dalam Menjadi Awet Gara Gara Adanya Jihad Oke Nah Sekarang Yang Tinggal Di Dalamnya Yang Tinggal Di Dalamnya Adalah Bersaudara Kenapa Karena Ibu Bapaknya Sama Al-Quran Dan Sunnah Yang Namanya Bersaudara Ikmal Anak Saya Ini Siapa Namanya Wahyu Ini Namanya Siapa Angga Angga Wahyu Ikbal Minta maaf Bisa Berdiri Lagi Kalian Bertiga Tolong Berdiri Lagi Hasan Ananda Hasan Juga Berdiri Coba Lihat Perhatikan Baik-baik Mereka Berempat Ini Ngadap Di sana Ngadap Di sana Perhatikan Baik-baik Wajah Mereka Beda Beda Nggak Indung Mereka Beda Nggak Alis Mereka Beda Tidak Kulit Mereka Beda Tidak Beda Namanya Juga Beda Tidak Beda Oke Mak Bapaknya Sama Tapi Namanya Beda Tidak Yang ini Namanya Tadi Angga Ini Namanya Hasan Namanya Wahyu Ikbal Nama Beda Tinggi Juga Beda Umur Beda Bentuk Juga Beda Betul Tidak Tapi Mereka Tinggal Di Satu Rumah Dan Kedua Orang Tuanya Sama Maka Ketika Itu Mereka Bersaudara Ata Tidak Bersaudara Ata Tidak Baik Walau Ada Perbedaan Yang Angga Tidak Boleh Mengatakan Kepada Hasan Selama Nama Kamu Tidak Sama Dengan Nama Saya Kamu Bukan Saudara Saya Senama Bentuk Selama Bentuk Kamu Tidak Sama Dengan Bentuk Saya Kamu Bukan Saudara Saya Kamu Juga Begitu Wahyu Kata Angga Kalau Kamu Tidak Rubah Nama Kamu Jadi Nama Saya Maka Kamu Bukan Saudara Saya Kalau Kamu Tidak Rubah Bentuk Kamu Sama Sama Walaupun Nama Beda Angga Hassan Wahyu Iqbal Iqbal Badannya Paling Gede Apa Kata Iqbal Kepada Wahyu Kepada Hassan Hassan Kamu Anak Kecil Jangan Nganggu Saudara Sampai Kamu Bisa Sebesar Saya Dan Nama Kamu Juga Wajib Dia Rubah Mirip Dengan Saya Artinya Orang Muhammadiyah Ngotot Muhammadiyah Mengatakan Yang Bukan Muhammadiyah Bukan Saudara Dia Siapa Yang Sifatnya Beda Dengan Kami Benderanya Beda Dengan Kami Bukan Saudara Kami Kan Nggak Kan Ada Begitu Betul Tidak Kalau Begitu Saudara Selama Ibu Bapak Mereka Sama Ditinggal Di Rumah Yang Sama Itu Islam Maka Mereka Kakak Beradik Berukur Apapun Masalah Di Luar Yang Dilarut Selesaikan Bersama Beres Insya Allah Tidak Ada Maling Tidak Ada Pecundang Pecundang Di Luar Sana Yang Berani Ngapain Dengan Rumah Yang Di Dalam Sosaranya Kompak Takbir Duduk Kembalian Anda Jazakum Allah Akhir Ini Analogi Yang Kedua Kita Ini Tinggal Di Satu Rumah Besar Nama Rumah Is Islam Ibu Bapak Kita Adalah Al Quran As Sunnah Nama Yang Berbeda Jangan Sampai Menjadikan Kita Memaksakan Bahwa Nama Kelompok Kita Saja Yang Benar Salafi Berkata Kami Saja Yang Benar Di Luar Kami Masuk Neraka Cuma Kelompok Kami Yang Paling Betul Di Luar Kami Kilabun Nar Anjing Neraka Tidak Boleh Begitu Saudara Saudaraku Nanti Is But Tahrir Berkata Yang Tidak Seperti Kami Prinsipnya Yang Tidak Beriman Seperti Kami Bukan Saudara Kami Juga Tidak Boleh Begitu Nanti Muhammadiyah Berkata Yang Terbaik Cuma Muhammadiyah Yang Sesat Dalam Neraka Juga Tidak Boleh Begitu Nanti NU Mengatakan Surga Itu Kapling Kapling Kami Juga Tidak Boleh Begitu FPI Mengatakan Yang Tidak Bergabung Dengan FPI Bukan Orang Yang Cinta Islam Bukan Orang Islam Bukan Ahlus Sunnah Juga Tidak Boleh Begitu Betul Tidak Maka Saudara Saudaraku Uhuah Akhir Zaman Adalah Biar Berbeda Nama Biar Berbeda Bendera Biar Berbeda Bentuk Biar Berbeda Sifat Tapi Saling Harga Menghargai Jaga Menjaga Lindung Melindungi Dalam Perkara Perkara Yang Memang Strategis Untuk Harus Kita Jaga Bersama Sama Kedepan Masa Depan Indonesia Sangat Tergantung Kepada Kita Umat Islam Menjelang Pilpres 2019 Kedepan Akan Ada Pihak Pihak Yang Memang Sudah Dibayar Pihak Pihak Yang Benci Melihat Persatuan Dan Kebangkitan Umat Ini Ingin Membuat Kekacauan Dan Keributan Kalau Kita Barisanya Rapat Insya Allah Tidak Ada Setan Yang Bisa Menyelinap Rapatkan Barisan Aku Melihat Setan Menyelinap Diantara Barisan Yang Tidak Rapat Rasulullah Rapatkan Barisan Satu Komando Komando Para Alim Ulama Alhamdulillah Alhamdulillah Sejak Peristiwa Pelecehan Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 51 Sampai Sekarang Kita Melihat Umat Mulai Digiring Untuk Tunduk Dengan Satu Komando Samyakna Wa Atokna Dengan Para Alim Ulama Warathatul Anbiya InsyaAllah Lihat Lihat Terima